Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jaya, jumpa lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm Saya lama sahabat jaya tidak bikin video tentang pengolahan pakan hijauan, nah kebetulan pagi ini kita ngarit agak banyak nah sekaligus kita tunjukkan pengolahan pakan hijauan nah ini adalah rutinitas mingguan kami setiap seminggu sekali itu pasti kita kasih hijauan yang segar jadi kita arit kita layukan langsung sorenya seperti ini kita giling dan kita langsung berikan pada ternak-ternak kita tujuan kami agar kambing-kambing kami tidak bosan dengan setiap hari dengan pakan simpan, pakan silase nah sesekali memang kita berikan hijauan pakan segar seperti ini jadi ini jenisnya sudah tidak tahu berapa banyaknya ini sahabat jaya yang jelas kita wajibnya ini ada lembut odot disini juga kita ada pacong sanzibar singkong karet ini dan ini adalah tumbuhan hutan dan disini juga ada nah ini ini adalah bumbu dapur nah ini karena kebetulan yang kita tanam hijauan itu adalah tanah pekarangan dulunya bekas dihuni jadi banyak tumbuhan-tumbuhan yang benar-benar dulunya ditanam walaupun sudah tidak dirawat lagi jadi setiap kita arit rumputnya dan sekaligus kita babat juga tumbuhan-tumbuhan yang lain nah gitu kebetulan hari ini juga kita memang ada uji coba mesin yaitu ada dua mesin yang memang harus kita uji coba karena untuk kita persiapkan untuk kita kirim besok nah jadi kebetulan kita ngarit sekaligus kita uji coba mesin-mesin yang mau kita kirim nah setiap kita uji coba memang kita tidak pernah uji coba mesin itu dengan pakan yang sedikit hanya untuk syarat saja tidak nah seperti ini ini hampir satu pickup ini ini bahkan sampai belakangnya sampai munjung ini ini padat nah jadi kalau memang performanya itu tidak baik jadi langsung ketahuan di awal sebelum kita kirim pun kita sudah tahu bahwa mesin ini tidak performa dengan baik jadi kalau ini nanti sampai ini habis itu performanya bagus berarti memang mesin yang mau kita kirim itu memang performanya bagus nah ini sahabat jaya mesin yang memang mau kita uji coba di hari ini sekaligus kita untuk nyoper ini nah kita sering dapat pertanyaan dari sahabat jaya yang telah memesan mesin pada kami tentang bagaimana cara pemasangan mesinnya nah disini mumpung kita mau uji coba sekaligus kita praktekan bagaimana masang mesin yang baik di cober kita nah seperti ini ini pertama-pertama pertama-tama kita masukkan mesin ke bawah choppernya seperti ini kita paskan di lubang yang memang sudah kami sediakan nah dan langkah berikutnya disini ada empat baut yang setiap beli mesin pasti kita pesertakan nah itu kita masukkan ke setiap lubang-lubangnya memang tidak semua yang beli mesin pada kami bertanya tentang bagaimana cara masangnya tapi ada beberapa yang menanyakan kita pasang bautnya seperti ini tapi jangan dikencangkan dulu bautnya nah setelah itu baru kita pasang panbelnya nah seperti ini sebelum kita kencangkan bautnya panbelnya kita pasang seperti ini nah setelah kita pasang seperti ini baru kita atur kendor atau kencangnya itu dengan cara kita ditarik ke belakang atau ke depan jadi kalau masih kurang kencang kita bisa tarik ke belakang karena ini masih ada selah untuk ke belakang dan ke depan nah ini fungsinya untuk mengatur kekencangan panbel nah setelah terpasang dengan seperti ini kita pastikan ini sudah pas baru kita kencangkan bautnya nah hanya seperti ini cara pemasangannya nah karena ada beberapa pembeli yang selalu menanyakan bagaimana caranya memasang mesinnya dan bagaimana cara mengoperasikan mesin ini dengan baik nah setiap pembelian mesin ini pasti kita besertakan brosur yang di dalamnya ada petunjuk cara pemasangan dan juga cara pengoperasian mesin ini dengan baik agar supaya mesin ini awet nah ini sahabat ini adalah warna dari produk kami yang baru nah makanya kita setiap ada setiap dua bulan sekali itu ada perubahan warna jadi untuk membedakan apabila kita ada komplain ada apa itu cukup kita tanyakan warnanya warna apa nah jadi kalau warna kuning berarti buatan antara bulan ini sampai bulan ini jadi kita mudah untuk menangannya nah di produk kita yang terakhir apa yang warna yang paling belakangan ini adalah kita menggunakan warna marun dengan ketebalan yang makin kita tingkatkan ketebalan pelatnya nah ini sangat tebal sekali dan juga pisau yang kita gunakan sudah tidak menggunakan per lagi dari bahannya apa kita tidak bisa sebutkan di video kali ini kalau memang para sahabat jaya itu ada minat untuk mengetahui bahan-bahannya itu bisa tanyakan kami melalui chat WA jadi kita tidak bisa perjelas di sini yang jelas kita sudah tidak menggunakan bar lagi terus titik aman dari tangan batas aman dari tangan itu kita lebarkan dari produk kita yang dulu ini hampir 20 cm jadi seandainya kita ada kelengahan dalam saat kita mengoperasikan mesin ini kita pun tetap tangan kita tidak menjangkau pisau penarik yang memang masih ada jauh antara 20 cm lebih dari pisau penariknya dan kita menggunakan geratnya sekarang menggunakan baut jadi tidak karena banyak keluhan setiap orang datang langsung buka langsung buka langsung buka dan tidak dikencangkan lagi jadi sekarang kita menggunakan baut jadi setelah kita kencangkan seperti ini jadi orang yang orang yang mau melihat dalamnya itu harus menggunakan kunci untuk membukanya lagi sekarang langsung saja kita nyalakan mesinnya dan kita uji coba mesinnya kebetulan ini juga ada request dari sahabat jaya yang mesen mesin kami melalui di toko shopee kami untuk dibikinkan video uji cobanya nah ini langsung saja kita hidupkan selamat menikmati 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 selamat menikmati